Sampai jumpa di video selanjutnya. Admunir memantau langsung jalannya program vaksinasi yang dilaksanakan di salah satu sekolah dasar Islam terpadu di Kejamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Dalam pantauannya kali ini, Bupati mengapresiasi pihak sekolah, orang tua dan para siswa yang sudah mau melaksanakan vaksin bagi para siswa-siswinya di lingkungan sekolah. Alhamdulillah hari ini saya meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi untuk anak 6-11 tahun di SDIT Asamadani. Ada kurang lebih 350 siswa atau 350 sasaran insya Allah hari ini beres diperkirakan sampai jam 1 dan untuk menjaga tidak terlalu banyak kemenangan dan ankuyan telah dibanggu waktunya dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan saya lihat langsung vaksinasi di SDIT berjalan dengan lancar. Kemudian dengan vaksinasi ini tentunya harapan saya bisa segera selesai. Di Februari ini target sekitar 114 ribu anak tersebut makin bisa sudah selesai. Perhari ini sudah disiarkan 12%-an untuk vaksinasi anak di Kejamatan ini. Dan mudah-mudahan Februari bisa segera selesai dan tim berlaku akan mulai booster. Besok itu sudah mulai vaksin booster atau yang ketiga. Jadi memang nanti vaksinator tim vaksinasi ini akan bekerjanya bertambah lagi. Sementara itu Kepala Sekolah Penyelenggara Program Vaksinasi Cucu Samsudin mengatakan dari total 350 murid sekolah SD Islam terpadu tersebut hanya 330-an siswa yang divaksin karena ada sebagian siswa yang sudah melakukan vaksin di daerah masing-masing. Asamadangi dapat jatuh tahap 11 sekarang dan kita bisa berjalan dan mungkin harapan kami sebagai istri sekolah yaitu bagian dari 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 bagian itu mengatakan siswa nanti bisa lebih hebat depannya kembali lagi bisa mendidikan perjalanan lemas ya bagaimana 100% bisa dilaksana di sekolah. Itu total siswa semuanya berapa Pak? Kegiatan vaksin ini dibagi ke dalam 3 sesi demi mencegah kerumunan siswa, apalagi mereka masih didampingi para orang tua. Cucu Samsudin berharap kegiatan vaksin untuk anak di sekolahnya ini bisa lebih memperkuat imun bagi para siswanya demi menghadapi proses belajar-mengajar tatap muka yang akan diselenggarakan pada tahun ini.